Seorang pemuda berinisial MHS 24 tahun warga desa Kecamatan Sempor di bekuk jajaran unit reskrim Polsek Sempor. Penangkapan dilakukan pada Jumat 5 April 2019 lalu saat pelaku sedang di rumah. Kapolsek Sempor Ibtu Sugito saat menggelar konferensi persenin 8 April 2019 menjelaskan, kasus ini berawal pada Sabtu 30 Maret lalu saat tersangka meminjam sepeda motor korban Lusino warga desa Sempor RT5 RW2. Tersangka meminjam motor korban saat berada di warung korban. Namun hingga tiga hari lamanya, tersangka tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik korban. Karena pelaku tak kunjung mengembalikan sepeda motor korban, korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Atas laporan tersebut, jajaran Polsek Sempor kemudian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku penggelapan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sepeda motor korban yang telah dijaminkan ke orang lain. Dia meminjam sepeda motor dengan alasan untuk ke tempat temannya naki hutang. Namun ternyata setelah berhari-hari tidak dikembalikan dan ternyata korban mendengar bahwa sepeda motornya dijaminkan atau digadikan di tempat orang lain. Dalam pemeriksaan, petugas mendapati keterangan bahwa perbuatan serupa dilakukan di tiga lokasi yang berbeda. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman empat tahun penjara. Untuk menggadikan, saya kepepet, Pak. Dapat berapa dari hasil itu? Hasil menggadikan dapat berapa? Totalnya, untuk totalnya sekitar 9 juta. 9 juta dari beberapa motor. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.